Mana? Wajah Halo Jumpa lagi dengan kami dalam channel Tee Puli Bagaimana kabar kalian? Pasti baik bukan? Oke, sekarang kita akan memulai pelajaran kita Tentang perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem Bagaimana Gloria? Gloria sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap Iya Oke, hari ini kita akan belajar tentang perubahan iklim Nah, anak-anak semua, kalian lihat di layar itu ada gambar Gambar apa ya Gloria? Gambar kota Iya, benar sekali Ini ada gambar kota Dan di mana gambar kota ini menunjukkan aktivitas manusia Ada penggunaan listrik Ada pemakaian kendaraan bermotor Dan pembakaran di pabrik Yang mana ini sangat meningkatkan emisi karbon dioksida Sedangkan gambar yang kedua itu Gambar apa ya Gloria? Gambar orang ada pakai masker Iya, benar sekali Ini ada gambar orang Dua anak ya Laki-laki dan perempuan Mereka sedang menggunakan masker Nah, anak-anak Kenapa mereka menggunakan masker? Karena ini ceritanya bahwa ada peningkatan gas rumah kaca Dan peningkatan gas rumah kaca ini anak-anak Menyebabkan mereka ini Ini mendapatkan udara yang kurang bersih Di mana banyak CO2 Lalu ada CFC-nya Lalu ada NO2-nya Begitu Dan kita lihat bahwa gas rumah kaca dapat menyerap Serta memantulkan radiasi matahari Sehingga membuat suhu bumi ini semakin panas Benar sekali Sekarang gambar yang ketiga Apa ya Gloria? Kita lihat ada gambar apa? Gambar bumi Iya, ada gambar bumi Buminya ini sedang panas ya anak-anak Jadi kita lihat bahwa ada pemanasan global Kenaikan suhu bumi ini disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida Dan gas rumah kaca lainnya Sedangkan gambar yang ketiga ini gambar apa ya Gloria? Gambar ladang Iya Ini ada gambar ladang yang di mana Hutannya ini mulai gundul Di mana pohon-pohonnya ini mulai ditebang Dan ini yang namanya kerusakan fungsi hutan Penebangan hutan mengurangi jumlah penangkapan Karbon dioksida di bumi Oke, sekarang kita lihat Gambar yang keberikut Kita masuk gambar yang keberikut Nah, kalau gambar ini Ada gambar Gambar apa ya Gloria? Gambar Yang di tengah ini gambar apa? Gambar bumi Iya, gambar bumi Kita lihat bahwa gambar bumi ini dalam keadaan yang tidak ceria ya anak-anak Nah, sekarang kita lihat kalau yang di sebelah disini kira-kira gambar apa Gloria? Gambar apa ya? Gambar S Ya, benar sekali ada gambar S Ya, benar sekali ada gambar S Anak-anak juga pasti bisa lihat Gambar S ini cairan lapisan S di kutub utara dan puncak gunung yang paling tinggi di bumi Jadi itu ada lapisan S Tapi gambar di bawah itu ada gambar apa Gloria? Rumah Iya Jadi, lapisan S itu akibat dari sinar matahari dan pemanasan pada bumi Maka terjadi peningkatan tinggi muka air laut Sehingga air lautnya naik sampai ke daratan Terus gambar yang di bawahnya ini gambar apa Gloria? Gambar rumah Iya, gambar rumah yang sedang diterpah badai ya Ini peningkatan kejadian-kejadian kerusakan alam atau bencana alam Kalau gambar yang disini ada gambar apa ya? Gambar Gambar awan Iya, ada gambar awan, petir Dimana ini terjadi peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan Kalau gambar yang disebelah disini gambar apa ya Gloria? Coba lihat baik-baik ada gambar Ada binatang ya Gambar Gambar serangga Iya, benar sekali ada gambar serangga Kita lihat bahwa Dengan adanya perubahan iklim Maka terjadi peningkatan jumlah penyakit akibat nyamuk dan serangga Jadi kalau ini perubahan iklim menyebabkan serangga lebih bertahan hidupnya lebih banyak Sekarang kita lihat gambar yang keberikut Nah, ibu putar dulu ya Ibu putar dulu gambarnya Sekarang ibu besarkan lagi Sekarang kita sudah bisa lihat ini ada apa Gloria Gambar Gambar auto Ya, ada gambar mobil Nah, anak-anak Ini kita sudah sampai pada Enam langkah cegah perubahan iklim Ternyata perubahan iklim ini bisa kita cegah dengan berbagai langkah Nah, untuk langkah yang pertama Anak-anak kita bisa lihat Dari gambar ini Yang pertama sekali ini Mulailah Beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi Menjadi kendaraan umum Bersepeda atau berjalan kaki Gitu ya Jadi ini Sesuatu hal untuk mencegah dampak perubahan iklim Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri Nah, kalau untuk gambar yang kedua itu ada gambar apa? Botol air minum dan tas Iya, benar sekali ya Ini ada gambar botol air minum Yang dari plastik Jadi, dikatakan bahwa Kurangi penggunaan plastik Itu bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri Lalu kita bisa membawa botol minum kita sendiri Ya Kalau gambar yang ketiga? Gambar TV Ya Kita dapat menghemat penggunaan energi listrik di rumah kita ini Dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan Gitu ya Jadi, jangan selalu menghidupkan listrik Lalu yang keberikutnya ini ada gambar apa Gloria? Gambar tempat sampah Ya Jadi, kita dapat menghindari membakar sampah Serta kita dapat membuang sampah pada tempatnya Dan dipilah sesuai dengan jenisnya Gitu Yang keberikut gambar apa Gloria? Gambar Gambar Alat Alat penyemprot Ya, alat penyemprot Ini kita lihat Ini kita lihat Kita dapat mengurangi pemakaian gas aerosol Yang banyak terdapat di pengharum ruangan Deodoran Obat anti serangga Cat pembersih perabotan Dan lain-lain Yang keberikutnya Yang keenam kira-kira Ini ibu menunjukkan gambar apa? Gambar anak-anak Sedang Menanam Ya, benar sekali Jadi, mulai menanam pohon di pekarangan Atau lingkungan rumah kita Ini adalah cara yang paling efektif Untuk membantu Kita dalam Mengurangi dampak lingkungan yang kurang bagus Gitu Sekarang, kita masuk Yang keberikut Bagaimana kita mencegah perubahan iklim Jadi, perubahan iklim ini Kita bisa mencegahnya Yang pertama sekali Itu kita dapat Melakukannya dengan apa? Dengan apa, Gloria? Menghemat penggunaan listrik Iya, benar sekali Jadi, kita dapat Menghemat penggunaan listrik Dengan Itu akan membantu Mengurangi panas bumi Yang kedua Kita menghemat apa, Gloria? Menghemat pemakaian air Iya, jadi Dapat mengurangi volume Di saluran buang air Sehingga dapat mengurangi risiko Banjir Yang ketiga Apa yang dapat kita lakukan? Gunakan produk Rumah Ramah lingkungan Iya Kita dapat mengganti Kantong plastik Dengan tas kain Sehingga bisa digunakan Berulang-ulang Yang keberikut Kita bisa lakukan apa, Gloria? Lakukan SR Iya Lakukan 5R Yaitu Rating Reduce Reus Recycle Dan Replace Yaitu Kita mengubah Pola konsumsi Mengurangi pemakaian Menggunakan kembali Serta Mendaur ulang barang Yang sudah kita gunakan Yang Keberikut Kita dapat Buat apa lagi, Gloria? Gunakan kendaraan umum Iya, benar sekali Kita dapat menggunakan Kendaraan umum Dapat mengurangi Gas karbon monoksida Yang dihasilkan oleh Kendaraan bermotor Yang keberikut Apa, Gloria? Kurangi pemakaian Gas Aerosol Iya Gas aerosol Dapat mengganggu Lapisan oson bumi Kita dapat mengurangi Penggunaan Obat pembasmihama Pengharum ruangan Semprot Dan lain-lain Yang keberikut Tanam pohon Iya Pohon dapat menyerap Karbon dioksida Sehingga dapat Meredam Kenaikan Gas rumah kaca Benar sekali Sekarang Faktor Kita mau lihat Faktor perubahan iklim Iya Kita ganti lagi ya Gambarnya Faktor perubahan iklim Faktor perubahan iklim Yang pertama itu Apa saja, Gloria? Efek gas rumah kaca Iya Efek gas rumah kaca Yang kedua Pemanasan global Iya Yang ketiga Kerusakan Kerusakan Lapisan Ozon Iya Yang keempat Kerusakan Fungsi hutan Yang kelima Penggunaan Klorofluorokarbon Yang Tidak terkontrol Iya Yang keenam Gas buang industri Iya Jadi kita lihat Ini ada Faktor-faktor Perubahan iklim Sekarang kita langsung Lanjut yang Keberikut sekali ya Anak-anak Nah Ini ibu lewati Sekarang kita lihat Bahwa Ternyata Ternyata sekali ya Ini Sabar ya Iya Jadi Anak-anak bisa lihat Bahwa Ternyata Ternyata Bumi ini Di gambar itu Ada bumi yang Masih bagus Dan bumi yang Sudah penuh dengan Kerusakan lingkungan Jadi Ini Bagusnya bumi itu Ada di tangan kita Ada di tangan Kita manusia Penduduk bumi Jadi kalau misalnya Anak-anak semua Dapat menjaga Dengan baik Bumi kita ini Maka Bumi kita ini Akan Seperti yang Masih bagus Di sebelah Tapi kalau misalnya Kita tidak menjaga Bumi dengan baik Maka kita lihat Bahwa Lama-kelamaan Bumi kita akan Menjadi Warna yang Kemerah-merahan Seperti itu Kira-kira menurut Gloria Gloria pengen Menjaga bumi kita Atau Ini membiarkan Bumi kita ini Menjaga bumi Ya Benar sekali ya Menjaga bumi kita Supaya bumi kita ini Bisa tetap Bagus Dan Luar biasa Dan Terjaga Nah Sekarang Kita akan Kita sudah belajar Tentang Dampak Dampak Pemanasan Global Bagi Sorry ya Ya Jadi kita sudah belajar Dampak Pemanasan Global Ya Dan Kita sudah belajar Dampak Pemanasan Global Dan faktor-faktor Yang menyebabkannya Dan Untuk Anak-anak semua Di seluruh SMP Negeri 6 Kota Kupang Khususnya Anak-anak Kelas 7 Kalian dapat Belajar Bersama-sama Tentu saja Dapat melalui Blog Yang ibu buat Yaitu Blog Tpoli Blogs.com Dan Kita akan Tentu saja Bertemu kembali Dalam channel Youtube Tpoli Dan Tentu saja Masih bersama saya Ibu Miryadis Persetia SPD Dan juga Gloria Dewangsa Dan kita akan Bertemu lagi Pada episode-episode Mendatang Dan Tentu saja Dalam video-video Yang Lebih keren lagi Oke Sampai disini Dulu Kalau ada pertanyaan Anak-anak Boleh tulis di Bagian kolom Komentar Dan Sampai disini Dulu Perjumpaan Kita Bye Bye